selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam selamat bertemu kembali dengan layanan digital SMP Negeri 2 Banyemas kali ini kita akan membahas tentang simulasi ujian sekolah karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian sekolah insya Allah nanti pada tanggal 22 April dan untuk simulasi ujian sekolah akan dilaksanakan tanggal 20 April 2021 para siswa yang berbahagia terutama siswa kelas 9 setelah kalian mendapatkan link untuk mengerjakan simulasi ujian sekolah maupun simulasi ujian sekolah langkah yang pertama adalah kalian menyalin link tersebut kemudian kalian buka browser yang ada di hp atau laptop kalian masing-masing setelah terbuka lalu kita pastekan disini kita paste atau kita tempel lalu kita klik enter atau klik lanjut kita tunggu browser sedang membuka soal yang sudah disiapkan ini sudah terbuka langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pertama berdoalah sebelum anda mengerjakan soal silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing setelah berdoa kemudian menuliskan identitas anda dengan benar bacalah setiap soal dengan teliti sebelum anda menjawabnya jawablah semua soal dengan teliti dengan mengeklik opsi yang kamu pilih periksalah dan teliti kembali pekerjaan anda sebelum kamu mengeklik kirim untuk menyerahkan jawaban anda klik tombol kirim di akhir lembar soal token untuk kirim akan diberikan minimal 30 menit menjelang waktu berakhir kamu hanya memiliki kesempatan satu kali login pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya janganlah anda berbuat curang atau tidak jujur secara keseluruhan dan kalian pahami maka langkah berikutnya adalah kalian masukkan token yang diberikan oleh panitia semisal tokennya adalah ini kemudian kita klik berikutnya apabila token yang anda masukkan salah maka anda tidak mungkin akan lanjut ke halaman berikutnya oleh karenanya token yang anda masukkan harus benar-benar tepat atau balik apakah anda akan mengerjakan ujian soal ini ujian sekolah ini dengan jujur jawab ya saya akan berbuat jujur lalu klik berikutnya kemudian kita mengisi identitas diri kita masing-masing saya contohkan adalah kelas 9A kita klik lalu kita klik berikutnya kemudian kita diharuskan untuk memilih nama kita sesuai dengan nama kita masing-masing kita contohkan sebagai contoh adalah klik asipudin klik asipudin subdi misalnya kemudian perhatikan disini itu 06 itu sebagai nomor absen kita klik berarti asipudin nanti nomor absennya adalah nomor 6 nah disini kita klik pada nomor 6 apakah anda sudah yakin bahwa identitas sudah anda isi dengan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan apabila belum yakin maka klik kembali kita klik kembali lalu kita cek lagi dari kelas oh iya sudah benar kemudian kita klik berikutnya lalu kita klik berikutnya lagi lalu kita klik berikutnya lagi kemudian kita masuk ke dalam soal silahkan kalian isi atau kalian jawab soal-soal yang diberikan itu sesuai dengan kemampuan yang kalian peroleh selama belajar di SMP ini sebagai contoh kita klik saja karena ini contoh sehingga kita bisa mengekliknya sesuai dengan yang kita harapkan dan mohon maaf ini di percepat karena ini hanya sebagai contoh saja namun kalian dalam mengerjakan ujian yang sebenarnya tidak boleh seperti yang ada dalam video simulasi ini sampai di sini ketika kita sudah memberikan jawaban ini ada peringatan apakah kalian dalam memberikan jawaban itu sudah benar-benar yakin bahwa jawaban yang kalian berikan itu adalah jawaban yang sudah benar benar jika belum jika belum maka kalian klik kembali lalu kalian ganti yang sekiranya kalian masih ragu-ragu dalam menjawab contoh saja misalnya kalau kita ingin mengganti ya tinggal kita klik jawaban yang kita inginkan kemudian kalau sudah yakin kita klik berikutnya kita lanjutkan ke bagian soal berikutnya kita berikan jawaban sebagai contoh adalah ini kita sedang mengganti atau memperbaiki kemudian kita teliti kita hitung kembali kalau itu berupa soal-soal penghitungan dengan menggunakan kertas untuk media menghitung lalu ketika sampai di bagian akhir kalian di beri peringatan lagi apakah kalian sudah memberikan jawaban secara benar sesuai dengan kemampuan yang anda peroleh jika belum maka kalian klik kembali namun jika sudah maka kita klik berikutnya lalu disini saat anda sudah pada tahapan ini artinya anda sudah memberikan jawaban dengan sebaik baiknya sesuai dengan kemampuan anda masih ada waktu untuk mengecek kembali jawaban yang telah anda berikan dengan mengeklik kembali di bagian bawah maksudnya adalah ini kemudian untuk mengirimkan jawaban anda membutuhkan token token akan diberikan oleh panitia minimal 30 menit dan maksimal 15 menit menjelang waktu berakhir setiap mata ujian sekolah yang anda ikuti sebelum mendapatkan token anda tidak dapat mengirimkan jawaban selama menunggu token anda tidak diperbolehkan untuk menge-close soal ujian tidak diperbolehkan membuka aplikasi selain soal ujian sekolah atau bahkan anda tidur jadi kalau belum yakin silahkan anda klik kembali kita klik kembali lalu kita perbaiki bagian manakah yang memang dari jawaban yang kita berikan itu masih meragukan maka kita perbaiki kemudian jika sudah kita klik berikutnya maka akan kembali lagi ke bagian yang terakhir lembar terakhir atau pemberitahuan di bagian terakhir maka kita klik berikutnya jika tidak memasukkan token semisal kalian tergesa-gesa karena ingin cepat-cepat mengakhiri apakah kita dapat mengirimkannya kita coba saja dengan klik kirim ternyata tidak bisa tidak bisa mengirimkan jawaban yang telah kita berikan oleh karenanya kita harus menunggu token yang akan diberikan oleh panitia dan untuk token di akhir atau token pengiriman itu diberikan minimal 30 menit dan maksimal 15 menit menjelang waktu berakhir setiap mata ujian oleh karenanya kalian masih banyak waktu maka kalian mengecek kembali jawaban yang telah kalian berikan kemudian setelah panitia memberikan token maka silahkan kalian tuliskan di bagian token kita tuliskan sebagai contoh tokennya adalah ini ini sebagai contoh saja kemudian kita klik kirim maka berhasil token yang kita isikan itu dengan benar kita berhasil mengirimkan jawaban ke panitia secara online terima kasih selanjutnya persiapkan diri anda untuk mengikuti mata ujian sekolah berikutnya jika kalian ingin melihat skor maka silahkan klik lihat skor namun jika tidak ingin melihat skor kalian maka kalian tinggal men close atau menutup si soal ujian demikian penjelasan tentang bagaimana cara mengerjakan simulasi ujian sekolah yang nanti akan kalian ikuti pada tanggal 20 April 2021 karena aturan yang diberlakukan secara kesepakatan yaitu kalian akan mengikuti simulasi ujian sekolah ini dari sekolah oleh karenanya kalian wajib berangkat ke sekolah pada tanggal 20 April 2021 untuk mengikuti kegiatan simulasi ujian sekolah sampai disini informasi dari panitia ujian sekolah bila ada hal-hal yang kurang jelas atau kalian masih bingung silahkan kalian bisa bertanya secara langsung melalui WA grup kelas saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh